Intro Halo teman-teman, selamat datang di Friksion Edi memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri masa untuk semua fragmentasi ester part yang ke-7 untuk teman-teman yang belum nonton video part pertama dan ke-6 teman-teman bisa menonton video sebelumnya disitu saya sudah jelaskan tentang pola-pola fragmentasi lengkap dari alkana sampai terakhir itu adalah asam karboksilat untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri masa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya judulnya itu spektrofotometri masa atau mesh spektro fragmentasi-fragmentasi ester pertama itu dalam banyak kasus puncak ion M plusnya itu yang alifatik atau terbuka esternya puncak ionnya itu lemah sedangkan ester aromatik puncak ion molekulnya itu lebih kuat mirip seperti asam karboksilat lalu kedua reaksi pembelan alfa yang paling penting melibatkan hilangnya alkoksi radikal untuk meninggalkan ion asilium atau CR3O disini terdapat struktur dari ester dimana kalau terjadi pembelan alfa di oksigen ini teman-teman yang alkoksi maka akan membentuk ion asilium dan alkoksinya ini menjadi radikal ketiga pembelan alfa lainnya itu paling umum dengan metyl ester atau masa per elektronnya itu adalah 59 melibatkan hilangnya gugus alkil misalnya disini terjadi pemutusan yang tadinya sebelah di kanan sekarang di sebelah kiri yang alkilnya ini teman-teman pembelannya adalah homolisis dimana alkilnya ini menjadi radikal karena C karbonilnya mendapatkan 1 elektron maka membentuk ion asilium 4. pembelan beta di struktur senyawa karbonil ini kita bisa lihat bahwa senyawa karbonil ini bisa mengalami pembelan beta yang nantinya alkilnya menjadi karbokation dan yang C karbonilnya ini menjadi ikatan rangkap 2 dengan C alpha lalu oksigen karbonilnya ini yang ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal ini adalah struktur senyawa ester dimana mengalami pembelan beta maka alkilnya menjadi karbokation lalu yang C alpha nya ini menjadi ikatan rangkap 2 bersama C karbonil lalu oksigen yang ikatan rangkap 2 nya ini menjadi ikatan tunggal Jalur fragmentasi yang paling umum adalah kehilangan gugus alkyl atau pembelan alfa Untuk membentuk ion C6H5CO+, yang masa per elektronnya itu adalah 105 Disini terdapat struktur ester aromatik, dimana apabila terjadi pembelan alfa disini Maka akan membentuk ion asilium aromatik dan terbaca di spektrum masa, plus radikal alkoxy Lalu kelima, terjadi penataan ulang McLevarty, terjadi dengan ester yang cukup panjang Minimal dia mempunyai hidrogen gamma Misal disini, senyawa esternya dapat hidrogen gamma, sehingga terjadi penataan ulang McLevarty Dimana menghasilkan alkena dan enolnya teman-teman Enolnya ini terbaca di spektrum masa Enam, etil dan ester yang lebih panjang atau rantai alkoxy juga dapat mengalami penataan ulang McLevarty Sebelumnya tadi, penataan ulang McLevarty-nya di alkylnya bisa juga terjadi di alkoxy-nya ini teman-teman Mulai perhitungan alfa-beta-gamanya mulai dari alkoxy-nya ini, oksigen ini teman-teman Disini alfa, lalu beta, gamma Hidrogen gamma-nya ini berkaitan dengan oksigen karbonil, sehingga menghasilkan senyawa asam karboksilat Yang terbaca di spektrum masa plus alkena-nya teman-teman Tujuh, pembentukan siklik karena adanya C-gamma Disini terdapat senyawa methyl hexanoat Dimana dia terdapat C-gamma C-gamma-nya ini terjadi pembelan homolisis Sehingga C-gamma-nya ini berkaitan dengan oksigen karbonil Membentuk siklik dan terbaca di spektrum masa sebesar 101 Etilnya ini menjadi radikal 8 penataan ulang McLeverty plus 1 Ini adalah contoh-contoh dari pola fragmentasi McLeverty dari senyawa ester Disini misalnya terdapat contoh teman-teman Kita lihat di sisi alkoxy ini Karena terdapat hidrogen gamma, maka terjadi penataan ulang McLeverty Hidrogen ini berkaitan dengan oksigen karbonil Sehingga menghasilkan senyawa asam karboksilat Yang terbaca di spektrum masa sebesar 88 masa per elektronnya Lalu menghasilkan alkena juga teman-teman Lalu bisa mengalami namanya penataan ulang McLeverty plus 1 Apa maksudnya? Kita lihat penataan ulang McLeverty sebelumnya teman-teman Dimana hidrogen gamma-nya ini berikatan dengan oksigen di karbonil menjadi hidroksil Dan rangkap 2 di oksigen karbonilnya ini berpindah teman-teman ikatan rangkapnya Sehingga terdapat ikatan rangkap 2 di alkoxy-nya Sehingga membentuk karbonil Disini mulai penomoran Yunani baru lagi teman-teman Dimana disini kalau kita nomorkan Yunani, Alpha, Beta, Gamma Hidrogen gamma-nya ini berikatan dengan oksigen di karbonilnya ini teman-teman Yang awalnya itu adalah gugus alkoxy Sehingga gugus karbonilnya ini menjadi hidroksil Lalu terjadi pemutusan ikatan Mirip dengan penataan ulang McLeverty teman-teman Terbentuknya alkenanya ini Nah ikatan endiolnya ini Masa per elektronnya terbaca di spektrum masa adalah 89 Jadi khususnya ester ada namanya penataan ulang McLeverty plus 1 Dimana sebelumnya itu adalah 88 plus 1 jadi 89 teman-teman Ini adalah contoh dari penataan ulang McLeverty Dimana disini terdapat hidrogen gamma di sisi kiri Lalu hasilnya seperti ini teman-teman Dan terbaca di spektrum masa sebesar 74 Dan alkenanya pastinya Lalu disini terjadi penataan ulang McLeverty Tapi di alkoxy-nya Kita hitung nomor Yunani-nya disini Alpha di oksigennya lalu Beta gamma Hidrogen gamma-nya ini berikatan dengan oksigen karbonil Sehingga menghasilkan gugus hidroksil dan alkenanya teman-teman Apabila gugus alkyl dari R-nya ini lebih kecil dibandingkan panjang rantai dari R-aksen Itu bisa kemungkinan yang terbacanya itu adalah alkenanya teman-teman Nanti teman-teman bisa cek apakah terbentuk piknya dari alkenanya ini atau tidak Ini adalah contoh dari spektrum masa metil butirat Dimana ion molekulnya itu kerenis nyawa esteralifatik Jadi piknya sangat lama sekali teman-teman Pik dari ion molekulnya Yaitu 102 masa per elektronnya Lalu mengalami pembelahan Alpha di metilnya Sehingga jadinya M-15 Yang terbaca di spektrum masa itu adalah 87 Lalu mengalami penataan ulang megleverti di alkenanya Sehingga terbaca N0-nya itu adalah 74 Lalu terjadi pembelahan Alpha di ometilnya ini teman-teman Sehingga jadinya ion molekulnya berkurang 31 Dan terbaca di spektrum masa sebesar 71 Lalu terjadi pembelahan Alpha di alkenanya ini teman-teman Dimana kehilangan gugus profilnya sebesar 43 Jadinya terbaca di spektrum masa sebesar 59 Lalu terjadi pembelahan heterolysis di alfanya ini teman-teman Dimana profilnya ini jadi terbaca sebesar 43 Masa yang hilang adalah 59 Lalu terjadi pembelahan heterolysis di gugus alkoksinya ini teman-teman Dimana gugus metilnya ini memberikan 2 elektron ke gugus oksigen di alkoksinya ini Sehingga metilnya menjadi karbokation dan terbaca di spektrum masa 15 Dan gugus alkoksinya ini menjadi radikal Ini adalah spektrum masa dari etil butirat Dimana ion molekulnya itu adalah 116 Lalu disini terjadi pembelahan Alpha di gugus alkoksinya Dan terbaca di spektrum masa sebesar 71 Lalu terjadi pembelahan Alpha di alkennya Sehingga terbaca di spektrum masa sebesar 43 Lalu terjadi pemutusan di alkoksinya ini teman-teman Dimana yang terbacanya itu adalah alkilnya Sebesar 29 masa per elektronnya Ini adalah contoh spektrum masa dari butir-butirat Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar spektrum masanya Karena akan kita jadikan soal pembahasan teman-teman Di spektrum masa tadi terdapat pinggan masa per elektronnya itu adalah 144 Peaknya sangat lemah Itu merupakan ciri khas dari peak ester alifatik Bila ditembakkan dengan elektron di spektrum masa Kemungkinan yang hilang elektronnya itu adalah oksigen di karbonil Karena oksigennya ini mempunyai elektron bebas Dan oksigennya ini berikatan ikatan rangkap 2 dengan karbon Yang terbaca di spektrum masa sebesar 144 masa per elektronnya Satu elektron yang hilang di oksigen karbonilnya ini Ditambah dengan satu elektron di spektrum masa Jadinya plus dua elektron Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 71 Dimana kemungkinannya itu terjadi pembelan alfa homolisis Agar yang kirinya ini terbaca di spektrum masa Kita lihat bahwa satu elektron di cekarbonilnya ini membentuk ionasilium Satu elektron di gugus alkoksinya ini menjadi radikal Ionasiliumnya ini terbaca di spektrum masa sebesar 71 masa per elektronnya Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 73 Kemungkinan terjadi pembelan heterolysis di gugus alkoksinya ini teman-teman Dimana gugus alkoksinya ini memberikan dua elektron ke cekarbonil Sehingga gugus alkoksinya ini menjadi karbokation Dan karbonilnya ini menjadi radikal Gugus alkoksi ini terbaca di spektrum masa sebesar 73 masa per elektronnya Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 101 Kemungkinan terjadi pembelan alfa homolisis Agar yang kanannya ini terbaca di spektrum masa Satu elektron di cekarbonilnya ini membentuk ionasilium Dan terbaca di spektrum masa sebesar 101 Dan profilnya ini menjadi radikal Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 43 Berarti terjadi kemungkinan pembelan heterolysisnya itu di profilnya ini teman-teman Dua elektron diberikan ke cekarbonil Agar profilnya ini terbaca di spektrum masa sebesar 43 masa per elektronnya Cekarbonilnya ini karena mendapatkan dua elektron Jadi satu elektron meneterlalkan muatan positif di oksigen karbonilnya ini Dan satu elektronnya lagi di cekarbonilnya ini teman-teman Lalu terdapat peak dengan masa per elektronnya itu adalah 57 Dimana disini terjadi pembelan beta heterolysis Sehingga butilnya ini menjadi karbokation Lalu dua elektron yang diberikan butil ini diberikan ke oksigen alkoksi ini Sehingga gugus oksigen alkoksinya ini menjadi radikal Dan butilnya menjadi karbokation dan terbaca di spektrum masa sebesar 57 masa per elektronnya Karena butil-butil radnya ini alkilnya sampai karbon gamma Kita memberikan penomoran Yunani Disini alpha beta gamma Hidrogen gamma nya ini berikatan dengan oksigen karbonil Membentuk hidroksil Sehingga terbaca di spektrum masa sebesar 116 Lalu terjadi pemutusan ikatan Dimana menghasilkan alkena juga teman-teman Alkena ini juga bisa terbaca di spektrum masa Apabila terionisasi ikatan tangkap duanya Hasilnya seperti ini teman-teman Dan terbaca di spektrum masa sebesar 28 masa per elektronnya Di bagian alkoksinya ini terdapat hidrogen gamma Sehingga hidrogen gamma nya ini berikatan dengan oksigen karbonil Sehingga membentuk senyawa asam karboksilat Yang pliknya itu sebesar 88 masa per elektronnya Lalu terjadi pemutusan ikatan dan perpindahan ikatan Sehingga menghasilkan alkena Apabila alkena nya ini terionisasi dan terbaca di spektrum masa Maka hasilnya itu adalah 56 masa per elektronnya Senyawa butil-butil rad ini bisa mengalami penentuan ulang Mekloverti plus 1 Dimana hidrogen gamma kalau kita nomorin Yunani Alpha beta gamma Berikatan dengan oksigen karbonil C karbonil ini mengalami pembelian heterolisis 2 elektron penuh diberikan ke oksigen semua Lalu gugus alkoksinya ini Oksigennya memberikan 2 elektron ke C karbonil Untuk membentuk ikatan rangkap 2 Sehingga hasilnya seperti ini Dimana C gamma nya ini meninggalkan 1 elektron Lalu lanjutannya terjadi penentuan ulang lagi Dimana hidrogen gamma kalau kita nomorin Yunani Disini alpha beta gamma Berikatan dengan oksigen karbonil Yang dimana oksigennya tadi sebelumnya adalah oksigen alkoksi Lalu oksigen karbonilnya ini mengalami pembelian homolisis Lalu karbonnya ini membentuk ikatan rangkap 2 Dengan karbon yang tadinya mempunyai 1 elektron Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman Fragment endiolnya terbaca di spektrum masa sebesar 89 masa per elektronnya Lalu gugus alkena nya ini menjadi radikal Jadi begitu teman-teman tentang fragmentasi penentuan ulang Mekloverti plus 1 Kalau penentuan ulang Mekloverti sebelumnya Masa per elektronnya itu adalah 88 Kalau di penentuan ulang Mekloverti plus 1 Masa per elektronnya 89 Beda 1 sesuai dengan namanya Pembentukan siklik ester karena adanya karbon gamma Disini terdapat contoh methyl hexanoat yang memiliki karbon gamma Kita nomorkan Yunani jadi alpha beta gamma Disini karbon gamanya teman-teman Kalau kita lihat pik dari ester sikliknya itu adalah 101 masa per elektronnya Nanti kita lihat bagaimana pembentukan siklik dari methyl hexanoat Ini adalah pembentukan siklik karena adanya C gamma dari senyawa methyl hexanoat Dimana kalau kita hitung gamanya itu alpha beta gamma Disini gamanya karbon gamma mengalami pembelahan homolisis Lalu karbon gamma ini membentuk ikatan dengan oksigen karbonil Sehingga menghasilkan siklik seperti ini teman-teman Yang terbaca di spektro massa sebesar 101 Ethylnya ini hilang yang massanya itu adalah 29 Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi sinyawa kimia Di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi ester part yang ketujuh Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini Teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya Teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video Apabila videonya bermanfaat teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian mendapat manfaat dari video ini Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!